Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di youtube channel mama alma Terima kasih banyak ya Karena teman-teman udah klik video ini Di video kali ini aku mau sharing-sharing Tentang kegiatan aku sehari-hari aja Jadi seperti biasanya Setiap hari itu setelah selesai Mengerjakan pekerjaan rumah Aku ada kerja sampingan Yaitu motong bahan buat dompet Jadi karena si barangnya Ini numpuk-numpuk aja gitu ya Jadi si warnanya itu Belum dipisah-pisahin Belum disatuin berdasarkan warnanya masing-masing Maka dari itu sebelum dipotong Biar aku lebih mudah lagi nanti motongnya Jadi si bahannya itu Aku harus pilihin dulu Aku sortir dulu Berdasarkan warnanya masing-masing Biar si warnanya itu Nyatu gitu ya Yang hitam sama hitam Yang merah sama merah Yang coklat sama coklat gitu teman-teman Soalnya ini kan masih berantakan banget gitu ya Masih campur-campur Jadi harus dipisah-pisahin dulu Berdasarkan warnanya Barang ini tuh lumayan juga teman-teman Menghabiskan waktu sampai 2 atau 3 jam Jadi lumayan juga ya Makanya tuh kalau aku lagi nyortir barang-barang ini Ataupun aku lagi motong Aku tuh belum bisa membalas kunjungan teman-teman Jadi mohon bersabar ya teman-teman Nunggu aku ada waktu luang Pasti aku akan kembalikan kok Kunjungan dari teman-teman semuanya Nah disini videonya juga aku cepetin aja ya teman-teman Biar kalian juga gak bosan Ngelatin aku nyortir-nyortir barang kayak gini Karena lumayan lama juga gitu ya Jadi yang dimasukin ke video ini Cuma beberapa detik aja Cuma beberapa menit aja Sisanya itu yang gak direkam teman-teman Karena kalau ditambah sambil ngerekam panjang Terlalu panjang gitu ya Wah Bisa-bisa aku seharian gak selesai-selesai Teman-teman nyortir barang ini Kalau teman-teman sendiri gimana nih Ada yang sama juga gak sih kayak aku Ada kerjaan lain selain jadi ibu rumah tangga Juga ada kerjaan yang bisa dikerjain di rumah kayak gini Boleh ya kita sharing-sharing lagi di bawah Di kolom komentar teman-teman Ya walaupun tidak seberapa Tapi lumayan lah ya Daripada kita cuman rebahan-rebahan aja Atau cuman nemenin bocil doang Kan terkadang kita juga bosan gitu ya Kayaknya pengen aku ngerja sesuatu yang lain Dan alhamdulillah gitu ada kerjaan ini Lumayan lah sambil-sambil ngomong bocil Sambil-sambil kerjaan juga Sebenernya kalau dibilang capek-capek ya teman-teman Kita dari bangun tidur gitu ya Ngurusin kerjaan rumah Terus kemudian ngomong bocil Ngurusin bocil Terus kemudian ada lagi kerjaan yang kayak gini Sebenernya tuh capek Cuman ya gimana ya Namanya kita juga butuh ya teman-teman Jadinya yaudah kita jalinin aja Dengan rasa ikhlas Mudah-mudahan aja Semua ini membuat keberkahan untuk keluarga aku Dan ya teman-teman pernah ngerasa kayak gini gak sih Misalkan pekerjaan teman-teman tuh lagi banyak banget Terus kemudian karena dikerjainnya dengan rasa ikhlas Ridho lillahi ta'ala Jadi semuanya itu terasa ringan Tapi beda lagi Kalau pekerjaannya walaupun sedikit Tapi kita tuh hatinya dongkol Ngerjainnya sambil males-malesan Dan menggrutu gitu ya Jadi kerjaan itu berasanya banyak banget Dan malah kita jadi capek sendiri Pernah gak sih kayak gitu Jadi intinya apapun pekerjaan kita Seberat apapun Sebanyak apapun Ketika kita melakukannya dengan rasa ikhlas Lidahi ta'ala Ridho lillahi ta'ala Semuanya pasti akan terasa ringan Nah ini barangnya tadi sudah selesai Aku pilih-pilihin warnanya teman-teman Sudah nyusun warnanya Kemudian aku iketin kayak gini Biar mereka gak pada lari gitu ya Jadi lebih teratur Gak sih teman-teman Jadi biar lebih rapih aja Dan mereka gak berantakan lagi Sambil ngikat-ngikat barang Aku juga mau nyapa teman-teman dulu ya Teman-teman semuanya Bagaimana nih kabarnya Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya Dan senantiasa ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Kalian lagi pada ngapain nih Nonton video aku Mudah-mudahan lagi pada santai ya Dan untuk teman-teman Yang selalu setia nontonin aku Aku ucapkan terima kasih banyak ya Dan kepada teman-teman yang mungkin baru bergabung Atau baru nemuin channel ini Aku ucapkan selamat datang ya Mudah-mudahan kalian betah nonton video aku Perkenalkan aku Mama Alma Seorang ibu rumah tangga Yang sedang berada di perantauan Dan tinggal di kontrakan satu petak Dan channel ini berisikan Tentang kegiatan kami sehari-hari Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat Juga memberikan inspirasi kepada teman-teman yang menonton Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Nah lanjut Setelah tadi penyertiran barangnya sudah selesai Dan sudah diiket-iketin Kemudian aku mau potong bahannya seperti ini Sesuai polaan dompetnya Dan aku juga udah pernah nge-flot ya teman-teman Video yang aku lagi nyari receh Usaha sampingan IRT ya teman-teman Boleh ya teman-teman tonton lagi Atau teman-teman yang mungkin belum menonton Boleh ya teman-teman Bantu tonton Dan ngomong-ngomong soal tonton menonton Teman-teman ada yang sama gak sih Kayak aku selalu berusaha untuk nonton Full durasi video orang lain Walaupun mungkin orang tersebut Tidak nonton full durasi video kita Tapi gak apa-apa ya teman-teman Tanamkan di dalam diri kita Di dalam hati kita Bahwa kebaikan yang kita lakukan Akan dibalas oleh Allah SWT Karena ketika kita mengharapkan Balasan dari manusia gitu ya Manusia itu terkadang ingkar teman-teman Jadi tidak pantas gitu ya Kita mengharapkan balasan dari orang tersebut Ataupun sangat-sangat Mengharapkan sekali gitu ya Saking berharapnya gitu ya Jangan ya teman-teman Berharap saja balasannya kepada Allah SWT Mudah-mudahan Allah membalas Kebaikan yang kita lakukan Dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda Amin amin Ya Allah ya rabbal alamin Nah dan video potong memotong ini Juga sama ya Aku gak masukin semuanya teman-teman Pokoknya dalam seharian itu Setelah aku mengerjakan pekerjaan rumah Aku pasti langsung ngerjain pekerjaan ini Sambil-sambil juga Kadang sambil nontonin video teman-teman Atau juga sambil nge-voice over gitu ya Untuk video yang akan aku upload selanjutnya Paling istirahatnya itu Setelah azan zuhur Kemudian aku istirahat untuk makan Pokoknya kayak kerja di orang aja gitu Aku istirahat untuk makan Terus kemudian untuk ngelonin bocil bobo siang Dan setelah istirahat itu Kadang aku lanjut motong lagi Ataupun aku sambil-sambil masak Ataupun ngerjain kerjaan yang lainnya Dan ini tadi setelah istirahat Bangun tidur Bocil itu minta jalan-jalan nih teman-teman Minta jalan-jalan ke taman Ke empang Biasanya itu disebutnya empang teman-teman Dan almairah itu Kalau dia udah minta kesini Itu harus teman-teman Kalau gak diturutin Pasti nangisnya Duh kayak pantau Anak-anak teman-teman Ada juga gak sih yang sama kayak gini Kalau pengen sesuatu tuh harus gitu ya Tapi kalau misalkan sesuatu itu Masih wajar teman-teman Aku pasti turutin aja Kecuali mungkin Kalau dia mintanya sesuatu yang aneh-aneh gitu ya Itu aku pasti jarang turutin Dan di empangnya itu sepi teman-teman Tapi biasanya itu ramai ya Bocah-bocah pada main disitu Tapi hari ini gak tau kenapa Mereka pada kemana tau Jadi cuman beberapa orang doang yang ada disitu Nah ini tadi habis pulang main Katanya bocil lapar Pengen jajanan Tapi dia gak mau makan Jadi yaudah aku mau bikinin cemilan aja nih teman-teman Maksudnya bukan gak mau makan ya teman-teman Maksudnya tuh gak mau makan nasi gitu ya Terkadang aku tuh emang Kalau anak gak makan nasi gitu ya Kita bilangnya gak makan ya Padahal cemilan juga makan teman-teman Kasar emang nih Teman-teman ada yang sama gak sih Kayak aku Kalau misalkan belum makan nasi Itu berarti belum makan Kalau ada berarti kita samaan ya Nah dan ini dia cemilannya Jadi aku tuh mau bikin sosi Sama otak-otak bakar aja Dan aku masaknya itu di panci teman-teman Ini panci atau teplon ya teman-teman Nah di teplon kayak gini nih Ini teplonnya dari happy call Tapi aku gak tau ya teman-teman Ini tuh happy call asli Atau happy call palsu gitu ya Karena katanya kan ada dua ya Ada yang asli dan yang palsu Jadi aku gak tau Aku belinya yang ini aja Yang terjangkau oleh keuangan aku Nah disini tuh tuh ya teman-teman ya Sisa-sisa masih otak-otaknya Aku panggang seperti ini Dan itu Masya Allah Tabarakal loh Ketika aku masak ikan bakar Atau misalkan ayam bakar Kemudian masak-masak kayak gini Di teplon ini tuh bener-bener cepat banget Matangnya teman-teman Masya Allah Tabarakal loh Tidak membutuhkan waktu yang lama gitu teman-teman Pokoknya tuh cepat banget Masak di ini tuh bener deh Mungkin teman-teman yang punya Juga tau ya teman-teman ya Kalau masak di happy call ini tuh Emang cepat banget gitu ya Terus kemudian gak membutuhkan Minyak yang terlalu banyak gitu teman-teman Masya Allah tabarakal loh Harganya juga murah ya teman-teman Ini aku waktu itu belinya tuh Karena dapet diskon Jadi harganya itu cuma 120 ribu Dan ya kurang lebih seperti inilah Kegiatan aku setiap harinya Sebagai seorang ibu rumah tangga di perantauan Jadi Alhamdulillah Masya Allah tabarakal loh Pekerjaan itu dari pagi sampai malam gitu teman-teman Dari buka mata sampai tutup mata terkidur gitu ya Pekerjaan itu gak ada henti-hentinya Masya Allah teman-teman Tapi Alhamdulillah Semuanya aku jalani dengan Rasa syukur aja Walaupun memang terkadang tuh ada aja Sehari dua harinya tuh Pasti ada aja Aku marah-marah atau bad mood gitu ya Tapi Masya Allah tabarakal loh Tidak apa-apa Itu juga namanya kehidupan ya teman-teman Karena tidak selamanya manis terus gitu ya Pasti ada pahitnya juga Pokoknya pahitnya manisnya Pasti selalu ada dalam setiap kehidupan kita Tapi mudah-mudahan saja Bagaimanapun keadaannya Kita selalu diberikan kesabaran Juga rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan juga Kita senantiasa selalu diberikan kesehatan Juga kelancaran dalam mencari rejeki Sehingga kita dapat bertemu di vlog aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!